iya di whatsapp aku bilang, aku bilang di chat kan jadi aku ngomong iya kan aku gak tau faktornya apa sih kok susah ketemu anaknya gitu mungkin emang bener gak sih sebegitu sibuknya sampe gak bisa gitu kan jadi kan aku gak tau kenapa sampe instagram anak-anak juga di blog gitu kan menurut aku sih biar kita damai aja jadi partner orang tua yang baik bawa aja gak apa-apa pacar daddy ketemu anak-anak kenalin aja kan gak apa-apa aku tuh yang berhadapan sama anak-anak terus yang melihat dia mungkin membutuhkan sosok ayahnya kayak ada beberapa hal yang menurut aku, aku tuh kan perempuan gak ngerti gimana caranya jadi laki-laki gak ngerti dulu waktu laki-laki kecil tuh gimana, ngerti gak sih kan ada biologis-biologis yang aku tuh kadang-kadang gak paham kayak misalnya contoh ya, anak kecil ngajarin cara buang air kecilnya bagaimana ya pertama terus gini gimana ya, ya aku seotodidak aku aja seinsting aku sebagai seorang ibu gimana cuman kan kayak gini tuh kan kadang-kadang harusnya ada daddy-nya nih gitu dipaksa keadaan, Celine harus menjalani peran ganda menggantikan Stefan yang disebut tidak benar-benar hadir untuk anak mereka dan ketiadaan sosok ayah untuk anak-anak benar-benar membuat Celine terluka sebagai ibu tapi apa boleh dikata, hidup terus bergerak maju ketimbang tenggelam dalam kegagalan di masa silam ia memilih menatap ke depan beratnya perjuangan mencari uang sambil mengurus anak-anak tak lagi dianggap beban sebab buhati adalah kebahagiaan terbesar Celine Evangelista terlepas apakah Stefan hadir atau tidak sebagai ayah dari anak-anak mereka karena kebahagiaan aku sekarang adalah melihat anak-anak aku bahagia kalau aku terus merenungi kesalahan aku, bagaimana kegagalan aku, gak ada maju-majunya gitu loh kita kan hidup itu untuk maju melihat ke depannya bagaimana jadi kalau kita terus melihat, kenapa sih aku kayak gini, kenapa sih aku gagal terus kenapa sih aku gak mikir, aku harus apa ya anak-anaknya gitu jadi kita harus berpikir ke depannya bagaimana, masa depan anak aku harus bagaimana gak apa-apa kalau yang lain pasangan yang sebelumnya gak mau mikir atau gak mau mikirin yaudah biarin aja dia hidup dengan hidup dia tapi sekarang kita jangan pikirin, kenapa sih dia tuh kok gak mau gini sih aku gini-gini, hidup dalam kebencian gitu jatohnya gitu ya, hidup dalam sakit hati iya pemirsa, that's Celine ya kita udah tahu ingat perempuan Aries walaupun disakitin udah selesai apapun itu tetap mandiri banget kan ya lagi gitu ke rasio bintangnya tapi bagaimanapun disini kita melihat lah, melihat juga kan bagaimana Celine berusaha mempertahankan keluarganya gitu bertahan hidup gitu walaupun jadi single parent bekerja dari pagi sampai pagi bahkan kalau kita lihat kesehariannya itu kalau keluar kota ini boyong semua anak-anaknya karena tidak mau kehilangan waktunya bersama dengan anak-anak sampai balik lagi ya agak prihatin gitu ya lihat keadaan ini ya